assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginstall Mendeley desktop for Windows versi terbaru ya jadi silakan kalian nanti download dulu filenya di web Mendeley ini nanti akan saya terakan di kolom deskripsi klik download Mendeley desktop for Windows nanti akan otomatis terdownload setelah kalian download berhasil mendownload kalian buka file downloadnya lalu kalian lakukan instalasi nah bagaimana caranya ya setelah dapat filenya klik kanan filenya lalu kalian jalankan sebagai administrator atau kalau kalian menggunakan laptop atau komputer yang berbahasa Inggris bahasanya run as administrator ya setelah itu klik yes lalu next lalu I agree lalu next dan install ya tinggal ditunggu saja proses instalasinya enggak lama ya sangat cepat sekali jadi ya mungkin 12 menit enggak nyampe 2 menit nah selesai setelah selesai finish di cek keran menilai desktopnya nanti akan otomatis berjalan nah setelah berhasil menginstall Mendeley desktop belum selesai belum bisa menggunakan langsung ya tapi kalian dimana untuk membuat akun Mendeley terlebih dahulu di mana di web Mendeley nya bagaimana caranya silakan kalian masuk ke menu register ini ini bagi yang belum punya akunnya kalau sudah punya akun silakan langsung masukkan akunnya tapi kalau pernah belum pernah punya akun Mendeley silakan klik register Hai nanti akan diarahkan langsung ke web Mendeley silakan buat akunnya disini silakan kalian kalian ikuti ya caranya membuat akun gampang lah seperti buat Facebook dan lain sebagainya akun Facebook akun akun yang lainnya setelah berhasil kalian membuat akun silakan lakukan login atau sigin nah kebetulan sudah punya akun ini nanti akan otomatis masuk lalu akun yang telah kalian buat tadi silakan kalian masukkan ke Mendeley desktop ini ya tadi akun sudah kalian buat tadi dimasukkan ke Mendeley desktop ini jangan lupa klik centang stay sign agar tidak tidak setiap masuk tidak perlu sign tapi tetapi sign terus ya lalu klik sign ya Nah ini ya Nah jadi ketika baru menginstall akan dua muncul layar ini yang pertama keterangan bahwa kalian telah menginstall referensi manager yang kedua eh apa namanya ini citasi citasi plugin Nah jadi kalau ini belum di install plugin di Microsoft Word belum di install maka kita tidak bisa bisa menggunakan ini di di wordnya maka kita bisa dulu bagaimana cara menginstallnya di sini ada install now klikin aja install now ah langsung dia terinstall ya selesai close kalian bisa menggunakan ini untuk menulis referensi membantukan dalam membuat referensi-referensi jurnal atau mungkin buku ya nanti pada video yang datang akan saya tunjukkan bagaimana caranya memasukkan referensi baik itu buku atau jurnal atau hal yang lainnya demikian dulu ya yang dapat saya sampaikan tentang mendeley cara instalasi mendeley silahkan kalian install sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam